Hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini. Oke, pada hari ini, apa yang admin ingin sampaikan kepada anda semua? Berkaitan dengan kerajaan-kerajaan politik di Sabah. Siapakah yang bakal menjadi Perdana Menteri Sabah? Jadi sebelum itu jangan lupa tekan butang subscribe, tekan juga pada butang lonceng supaya anda tidak ketinggalan info-info penting yang akan admin sampaikan di dalam channel ini. Bagi yang telah lama mengikuti channel ini, admin ucapkan ribuan terima kasih kepada anda kerana anda telah memberi admin satu sokongan yang amat bermakna bagi diri admin. Terima kasih semua. Berkaitan dengan apa yang admin sampaikan sebentar tadi kepada anda semua bahwa ada satu kenyataan media yang admin jumpa di laman sosial ianya berkata, Kerajaan Perpaduan diketahui Pakatan Harapan Politik Sabah mulai goyang sekarang. Berita sepenuhnya, Pembentukan Kerajaan Perpaduan yang diketahui Pakatan Harapan PH mungkin dilihat sebagai penyelesaian terbaik kepada kemulut politik negara. Namun, situasi itu dilihat mampu menggugat kedudukan Kerajaan Gabungan Rakyat Malaysia, GRS dan Barisan Nasional BN di Sabah. GRS yang diketuai oleh Parti Peribumi Bersatu Malaysia, Bersatu adalah sebahagian daripada Perikatan Nasional BN adalah sebahagian daripada Perikatan Nasional PN di peringkat nasional. Bercakap kepada Utusan Malaysia, Pensyarakanan Politik Ekonomi Universiti Teknologi Mara UITM Sabah, Dr. Firdaus Sufian berkata, pada awalnya GRS menyatakan sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Malah sekiranya Kerajaan Persekutuan diterajui oleh PH dan BN, berkemungkinan BN akan menarik sokongan di Dewan Undangan Negeri. Dun, Sabah dan BN mempunyai jumlah kerusi yang mencukupi sekiranya bergabung dengan PH dan Parti Warisan di peringkat Dun. Namun, jika GRS bersama gabungan Parti Sarawak GPS dalam Blok Borneo bekerjasama dengan mana-mana parti yang akan membentuk Kerajaan di peringkat Persekutuan, maka pertukaran Kerajaan di Negeri Sabah tidak akan berlaku. Sekiranya Haji Ji, Datuk Seri Haji Ji Nor, bergabung dalam Blok Borneo bagi menyokong siapapun Kerajaan Persekutuan, ia dapat mengelak berlaku pergolakan politik di peringkat Negeri Sabah. Saya rasa Haji Ji cukup bijak dalam memastikan keadaan di Sabah tidak tergugat kerana kita faham pertukaran Kerajaan akan memberi impak kepada ekonomi. Saya percaya Ketua Menteri Sabah itu bersikap rasional untuk bergabung dengan GPS dalam Blok Borneo dan menyokong Kerajaan Persekutuan. Seandainya PH dan BN bergabung membentuk Kerajaan Perpaduan, maka GPS melalui akan memberi sokongan dan secara tidak langsung GRS akan berada dalam Blok Borneo juga akan turut menyokong. Katanya, jika keadaan itu berlaku maka pergolakan politik di Sabah dapat dielakkan kerana GRS masih menyokong Kerajaan yang dibentuk di peringkat Persekutuan. Malah sehingga kini Kerajaan GRS saling bekerjasama dengan BN di peringkat Negeri maka kerjasama itu dijangka akan berterusan demi kestabilan politik di Sabah. Ketika itu, Blok Kerajaan di Sabah masih berada pada kendukan Selesa dengan 53 daripada 79 kerusi DUN termasuk 6 Ahli Dewan Undangan Negeri DUN dilantik. Setakat itu saja info-info ringkas yang ingin admin sampaikan kepada anda semua pada hari ini. Salam jumpa, salam kenal semua. Bye-bye. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.